Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan anggota keluarga pasien terhadap perawat Rumah Sakit Silom Sriwijaya, Christina Ramauly Simatupang. Ketua Umum DPP, PPNI Hari Fadilah menegaskan pihaknya mengutuk keras tindakan pelaku dan meminta pelaku di hukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Menurut PPNI, tindakan kekerasan terhadap perawat yang sedang menjalankan tugas profesinya merupakan ancaman terhadap keamanan di tempat kerja dan sistem pelayanan kesehatan. Kekerasan ini juga sangat dikecam komunitas perawat seluruh dunia dan untuk mencegah kejadian serupa, PPNI menyerukan kepada pemerintah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan agar menjamin lingkungan kerja yang kondusif bagi perawat dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk itu, PPNI mendesak ke polisian untuk segera memproses laporan yang telah dilakukan perawat Christina sesuai ketentuan yang berlaku. PPNI akan mengawal proses hukumnya serta memberikan pendampingan terhadap korban agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. PPNI mendesak kejadian yang menimpa perawat. Di Rumah Sakit Siloam, Sriwijaya, Palembang yang mendapatkan penganiayaan atau tindak kekerasan dari keluarga pasien saat perawat tersebut melaksanakan tugas profesinya. Kami, PPNI seluruh Indonesia, dan perawat seluruh Indonesia mengutuk keras dan mengecam tindakan atau pelaku yang bersangkutan. Untuk itu, kami sudah bertekad mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendorong pimpinan rumah sakit juga untuk dapat melakukan pendampingan dan pengkawalan terhadap kasus ini. PPNI juga mendukung tindakan yang telah dilakukan oleh kepolisian di Palembang untuk mengusut tuntas kasus ini sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Agar tidak terjadi kekerasan-kekerasan berikutnya kepada perawat, kami juga menyerukan kepada pemerintah, kepada masyarakat dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan perawat dalam melaksanakan tugas. Karena sudah dideklarasikan secara nasional maupun internasional bahwa tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap perawat pada saat menjalankan tugas atau Zero Tolerance for Violence for Nurses. Hal ini sudah dicanangkan di ICN dan regional Asia serta di beberapa negara yang lainnya. Oleh karena itu, kami terus akan mengkawal kasus ini secara ketat dan memohon kepada pihak kepolisian untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan kami mendukung untuk sepenuhnya proses hukum yang berlaku. Terima kasih.